Halo, selamat siang Bapak-Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Umi Tirolostari. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mengajarkan Bapak-Ibu pengenalan akun-akun atau simbol-simbol di dalam expo. Sekarang kita cari expo.co Oke. Ya. Ini untuk membuat animasi video. Oke. Ini saya sudah masuk di akun saya Bapak-Ibu. Nah. Ini untuk membuat video baru. Ini kalau Bapak-Ibu upgrade. Karena akun ini hanya bisa 14 hari. Setelah itu Bapak-Ibu silakan meng-upgrade atau membuat akun baru dengan email baru. Ini menu. Menu di sini adalah saya pakai email ini. Ini ada konsep. Kita lihat. Oh, dia memberitahu apa itu expo. Bapak-Ibu bisa lihatnya di sini. Lalu future. Ini ada simulasinya. Jadi, Bapak-Ibu sebelum membuat, mungkin bisa melihatnya. Ini harganya kalau Bapak-Ibu mau di-upgrade. Ini tutorialnya. Ini untuk edukasi, pendidikan, profesional, atau kreatif. Ini di blog, job, press about. Ini bisa Bapak-Ibu upload di Twitter, Facebook, Google+, ini ke YouTube. Oke. Ini tidak ada pilihan Indonesia, Bapak-Ibu. Sudah, saya pakai yang ini saja. Sudah. Lalu, sekarang ini video yang sudah saya buat. Nah, itu di My Video. Ini ada tiga video. Sudah coba saya buat tadi. Kita lihat drone itu apa. Apa? Amazingnya tentang expo ini ya, Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu tinggal melihatnya di sini. Nah, sekarang kalau kita mau membuat. Pertama, Bapak-Ibu klik New Video. Ini untuk membuat. Tutorial ini baru pengenalan simbol-simbol ya, Bapak-Ibu. Nanti di tutorial membuatnya. Itu di tutorial berikutnya. Supaya Bapak-Ibu tidak bingung. Oke. Ini canvas yang akan kita pergunakan nanti untuk membuat animasinya. Ini untuk memasukkan gambar. Bapak-Ibu bisa mengupload gambar dari komputer kita atau mengambil animasi-animasi yang sudah disediakan. Di sini untuk memasukkan musik. Bisa musik yang disediakan ataupun Bapak-Ibu menguploadnya. Ini tulisan. Ini speak contest adalah text to speed. Bapak-Ibu membaca. Nanti tulisannya muncul sendiri. Ini background. Lalu ini adalah untuk memplay hasil pekerjaan kita. Ini canvas baru. Ini memasukkan audio. Ini memasukkan voice suara kita. Ini mengecilkan. Ini membesarkan. Ini show over. Melihat semuanya. Ini undo. Ini rendo. Membalikan. Ini kalau butuh pertanyaan. Ini save. Ini save tapi pulang atau keluar. Ini mengexplornya Bapak-Ibu. Jadi ini adalah simbol-simbol yang nantinya kita pergunakan untuk membuat video animasi menggunakan extro. Di tutorial berikutnya saya akan mengajarkan cara menggunakannya. Oke. Kita ketemu lagi. Saya Umid Tira Lestari dari Kota Bogdor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.